Nah, second transformation ini adalah percetakan yang dikenalkan oleh Islam. Jadi, reaksinya berbeda, bahkan cukup keras juga, karena hampir dua abad lebih kita menunda untuk mengadopsi mesin cetak. Kalau sekarang kan teknologi apa saja yang terbaru dari dunia barat, dari manapun kita adopsi dengan begitu mudahnya, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek implikasi paradigmatik dan epistemik kepada peradaban kita. Saya pikir para ulama yang sebetulnya punya semacam legitimasi yang kemudian disampaikan kepada Sultan dan pembersesat itu untuk semacam memban pada masa itu. Tapi 1727, Ibrahim Mutafarekoh, dia melihat, kayaknya sudah waktunya kita mengadopsi mesin cetak, tidak secara konservatif kita menolak sepenuhnya, tapi kita coba adopsi dengan beberapa ketimbangan. Misalkan dia menulis satu risalah yang dihantarkan kepada Perdana Menteri Turkismani kala itu, tentang wasilat utibaah, tentang manfaat-manfaat dari pengadopsi mesin cetak. Maka dia sebutkan bahwa nanti mesin cetak ini, dia hanya mencetak buku-buku yang berisikan ulumul aqiyah. Dia tidak mencetak Quran, tidak mencetak mushaf, tidak mencetak ilmu hadith, buku-buku hadith, ilmu fikih, ilmu wakidah, dan sebagainya. Tapi dia hanya mencetak buku-buku ulumul aqiyah. Seperti apa? Seperti geografi, seperti astronomi, seperti kartografi, dan sebagainya. Aku mencetak ilmu tentang zoologi, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat manusia-manusia Ibrahim Mata-Farekoh, lebih kurang bidangnya bidang itu. Kemudian, dia telah berhasil mencetak 12.000 sampai 13.700 unit buku. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian, Sultan setelah mengizinkan, mensyarankan Ibrahim Mata-Farekoh, mensyarankan Ibrahim Mata-Farekoh untuk kemudian ada keterlibatan ulama di situ sebagai pentasih, ataupun pentasih. Jadi, tidak sekedar serta-merta dicetak begitu saja, tapi kemudian disetakkan oleh orang ulama. Nah, sekitar ke-18 hingga 19, karena Eropa semakin, apa namanya, kaya katakanlah. Kaya, karena dia berdagang buku salah satunya. Komoditas buku itu salah satu komoditas yang, buku itu salah satu komoditas yang, apa namanya, profitable lah di kala itu. Kayak, salah satu, salah satu alasan kenapa mereka jadi kaya juga. Karena itu ada riset di, ini juga di Cambridge University Press, nulis, ini satu bukunya, Rulers, Religion and Reaches, Why the West Got Reached and the Middle East Did Not. Salah satu alasan kenapa Eropa bisa kaya, salah satunya karena mereka menjual buku. Komoditas buku. Nah, karena mereka institusif, mereka sudah mulai menjamur, establish, kemudian banyak perpustakaan, dan juga, apa namanya, bibliotek-bibliotek mereka juga makin banyak, di Eropa, terutama di Prancis, di London, dan sebagainya. Mereka menginvasi dunia Islam, salah satu yang mereka ambil, bisa diambil, bisa dikatakan mereka mengambil, betul-betul mengambil, mencuri ya, bahasa kasarnya. Ataupun mereka membeli, ataupun ada juga umat Islam yang menjualnya ke Eropa. Buku ini dijelaskan oleh Ahmed Shamsin. Jadi, Ahmed Shamsin bilang, kita itu sekarang lebih kurang, yang sampai kepada kita, dan manuskrip yang survive, itu sekitar 600 ribu manuskrip, 600 ribu manuskrip, yang tersebar di Eropa, di Amerika, kemudian di dunia Islam, sebagainya. Itu tidak, belum termasuk yang disimpan, sebagai, apa namanya, harta pribadi. Nah, ini orientalis, Ignace Goldziherr juga, dia bilang, tiba-tiba, di dunia Islam itu, pada kurun-kurun, 18, 19, itu, jadi langkah, kenapa ya, karena ini, bisa temukan di mana, di London, di Perancis, kemudian di Jerman, sebagainya. ini juga, permosalahan yang, kita dihadapi sekarang, kertas, mesin printing, kemudian kadang digital, apa namanya, teknologi juga, ya, kalau dulu, barnya disimpan dalam, satu compact disk, sekarang udah bisa dalam cloud, di internet bisa tinggal download, segala macam, justru aksesibilitasnya, itu makin mudah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah aksesibilitas itu, menjamin akses kepada understanding, apa hanya akses kepada informasi saja, gerakan literasi, seharusnya, bukan hanya semata-mata, memfeeding, masyarakat, masyarakat muslim, akses kepada informasi, tapi juga, lebih jauh lagi, akses kepada pemahaman. Nah, tawaran solusi, yang mau kita lihat, gerakan literasi, seharusnya, mengambil peran, dalam mengentaskan persoalan pendidikan, skup yang paling kecil, terutama dalam hal, learning ya, jadi, diberesin dulu, dimatangkan dulu, learningnya, mereka belajar, apa namanya, mentela A, mereka belajar muzakaro, munazoro, bahkan belajar jadal, apa namanya, dan ilmu-ilmu, mengucapkan ilmu yang lain, sebetul, masuk dalam konten yang lebih serius, peran-peran inilah yang bisa diambil oleh, peran-peran hidupnya bu, peran ini diambil oleh, gerakan literasi semestinya, nah kemudian, gerakan literasi juga, walaupun dia bukan satu college, bukan university, tapi juga dia harus disusun, betul-betul, ilmu apa aja yang perlu dipelajari, dalam ruang menikup mereka, jadi bukan hanya sekedar, apa namanya, bikin, bikin diskursus, bikin talk, bikin kajian, gitu ya, dalam tema yang sebetulnya, ya dia memang, tentu ada kurasi tema, tapi dia tidak, sinambung, tidak bersinambung, sehingga, apa namanya, kurang intensif, dan apa namanya, jadi, jadi piecemeal, begitu saja, fragmented, gitu ya, kemudian, tentu saja penyediaan, sebuah-sebuah yang bacaan yang bermutu, harus ada, karena, ini juga masalah kita, kita, udah tekun membaca, tapi, kita tidak di betul-betul, dikasih, baca hasil bahasaan, yang betul-betul, benutrisi untuk akal kita, nah, kemudian, menghidupkan diskursus intelektual, menghidupkan bacaan, percakapan, karya-karya besar, ide-ide besar, dan juga, apa namanya, pemikir-pemikir besar, nah, ini yang dilakukan, lugu kata sejauh ini, di learning academy, dia memberasi, telahan dulu, setelah dia sudah menelah, sudah bagus, readingnya sudah bagus, si pemahamannya, bukan hanya disimpan hal dalam pemikiran, tapi, ilmu ini harus hidup dalam percakapan, maka percakapan juga harus dibetulkan, bagaimana membuat diskursus, diskusi, kemudian, dialektik, dan sebagainya, itu juga harus diberesin, nah, jadi, how to converse, how to speak, how to listen, juga harus diberesin, dan yang paling mungkin, juga how to think, karena dia harus membangun argumen, dia harus menyampaikan argumen, dia harus menganalisis argumen orang, juga harus di, sebelum ke logic, gitu ya, dan dijelaskan dulu, thinking apa, ini kira-kira lebih kurang, roadmap belum bukata, sedikit bocoran, jadi, how to read a book, sebetulnya, dia permulaan sebelum kita belajar, ada bul mutolaah, kemudian, how to speak, how to listen, nanti sebelum, sebelum ada bul bahas, salam nazarrah, ataupun, sebagai muzakkal, karena, walaupun, kita, apa namanya, belajar dengan guru, ataupun membaca buku, tapi muzakkal ini, salah satu tradisi Islam yang hidup, gitu ya, bahkan, Imam Nawawi, dalam ada mu'aliban mut'alim, juga menjelaskan tentang, Fadillah, muzakkal, sampai ke abad ke-18, Merajem Besi juga, ketika dia menulis tentang buku mut'alaah, karena dia melihat tradisi muzakkalnya sudah hidup, cuman kontennya, sebetulnya bisa di-enhance lagi, kalau orang-orang, pelajar, mengerti betul, bagaimana metode menelah, nah, baru thinking, setelah itu, mantikan level ketiga, sebetulnya, sudah lebih masuk ke konten, gitu ya, jadi sebelum ke konten, dipersiapkan dulu, peralatannya, untuk betul-betul, nantinya, spektif, mengkonsumsi, ataupun, membaca, mempelajari ilmu-ilmu, yang sifatnya, apa namanya, khusus, gitu ya, nah, ini juga buku yang, dikomendasikan untuk dibaca, karena, walaupun ini sifatnya, akan, semua level ini, akan disoriented, kalau kita gak ngerti frame pendidikan, untuk apa kita baca itu semua, gitu ya, maka, secara paralel, gitu ya, kita gunakan ritulong, membaca buku ini, karena, bukan hanya secara general, kita buku ini, bicara tentang pendidikan Islam, secara umum, secara global, tapi juga, yang paling utama, dan paling penting, itu, pendidikan kita sendiri, dan kita harus, punya tanggung jawab juga, untuk menyusun, agenai pendidikan kita sendiri, nah, akhirnya, sebelum saya tutup, buddha ilmu, adalah lebih luas, dari segala pembaca, ya, karena pembacaan itu, satu, jalan ilmu aja, ya, walaupun, dia juga tentu utama, ya, tapi, ilmu yang hakiki, perlu dikubukan, dengan ilmu yang diperoleh, melalui cara lain, ini juga seperti, perbincangan, pendengaran, ini diskursus, ya, di tahap yang lain, tema ini, membayangkan buddha ilmu, tidak sekedar terbatas, kepada sumber akli, dan rasional saja, tapi merangkumi juga, wahyu dan ilham, yang melengkaui batas akal, nah, itu udah level yang, udah tinggi lah, saya pikir, untuk gerakan literasi, yang digiatkan oleh, orang-orang se-level, saya, atau kawan-kawan, gitu, itu bisa mulai dari pembacaan, dan juga menghidupkan diskursus, oke, itu saja, maaf kalau terlalu lama, tidak apa-apa, terima kasih, Ust. Yogi, atas penjelasan ini, tadi, menarik sekali, ke dunia percatakan, terus ada different level of reading, fenomena pendidikan hari ini, dan seterusnya, ini sangat merangkum, bagaimana, memang literasi kita, di dunia pendidikan Islam, secara konteks, kita akan buka pertanyaan, Mas Ust. Yogi, bisa pertanyaan, teman-teman bisa sharing juga, bisa memberikan pendapat, atau bacaan yang lain, atau diskusi yang lain, silahkan, kita akan buka, pada teman-teman sekalian, untuk berkomunikasi langsung, dengan Ust. Yogi, atau narasumber kita, pada pagi hari ini, silahkan, yang ingin bertanya secara langsung, angkat tangan. Ya, Mas Kamil Akbar, silahkan. Mohon maaf sebelumnya, karena koneksi saya agak bermasalah, mungkin, saya izin, videonya dimatikan, G. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, pada Ust. Syamun, dan juga kepada Mas Ust. Yogi juga. Ini mungkin pertanyaan saya, tadi kan Mas Ust. Yogi, menyinggung tentang, devotional reading ya, itu mungkin bisa di, apa namanya, lebih mendalam lagi, itu seperti apa Mas? Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja ya. Baik. Ya, devotional reading ini sebetulnya, satu istilah yang saya dengar dari, salah satu murid, saya Hamza Yusuf, ketika bicara tentang, how to read a book, buku Adler, karena di sana, di Zaitunah juga dibahas. Dia memberi catatan kepada bukunya Adler. Yang dia sebut sebetulnya, tradisi kita salah satunya, yang tidak dibeliki oleh peradaban Barat, oleh karena itu juga tidak dijelaskan oleh Adler, adalah tradisi devotional reading. Jadi, jadi, secara umum ya, kalau kita lihat, dalam aktivitas belajar, kita kan, mengarah, bergerak kepada pemahaman. Nah, sebetulnya ada banyak hijab-hijab dalam diri kita itu, untuk bisa sampai kepada pemahaman itu halangannya banyak. Ada halangan etis, ada halangan teknis. Sebetulnya, di how to read a book, sebetulnya, dia men-tackle halangan-halangan teknis tadi. Maksudnya, bagaimana sih cara menganalisis, bagaimana sih cara menganalisis, bagaimana sih cara baca secara sintopikal. Itu ada banyak teknis-teknis yang sangat bermanfaat, kita bisa lakukan. Tetapi, dalam Islam, buku-buku tentang telah, Adabul Muntalaah, dia bukan hanya sekedar teknis, tapi secara devotional juga. Devotional ini kayak, kita membaca secara kesalahan. Maksudnya gini, misalkan kita bisa ambil dalam buku-buku adab, Adabul Jemaah itu dalam Tadkir Al-Pesami, menceritakan bagaimana sih adab kita ketika kita membaca buku. Ataupun Ibn Zatnuji juga. Kan kalau di Barat, baca buku di Barat, ya kita ambil buku-buku di rak buku, kita kemudian duduk, kita baca ya, secara serius ya, secara intelektual aja, secara kognitif. Tapi kalau di dalam tradisi kita, itu ditekankan juga itu aspek-aspek yang sempatnya etis. Misalkan, kamu harus cari waktu yang sesuai. Waktunya harus sesuai, misalkan bisa Ba'ada Subuh, ataupun Ba'ada Maghrib, sampai Isya, kamu harus dalam keadaan suci, kamu berbudu, kamu pakai-pakaian bagus, menghadap Qiblat, tidak meletakkan buku di lantai, membaca sambil menuntuk. Itu kan sempatnya devotional reading. Dan hal itu tidak bisa diajarkan di budaya lain, kecuali hanya di budaya Islam ada itu. Dan memang ketika antum amalkan itu, maksudnya itu punya efek yang sangat signifikan kepada pemahaman kita. Jadi bukan hanya sekedar kognitif, tapi juga secara spiritual kita hadir. Maka sebetulnya kan membaca buku itu sebenarnya, walaupun buku itu tidak mengganti sheikh, tapi kita mengganti guru, tapi kita bersikap sebagaimana kita hadir juga kepada berhadapan dengan guru. Maka dihadirkan juga daya imajinasinya bahwa seolah-olah kita bercakap-cakap dengan sang penulis. Misalkan cerita dari Prof. Wan tentang Prof. Al-Atas ketika mengkaji pujatuh sidik karena nyara niri, Prof. Wan menceritakan bahwa Prof. Al-Atas itu seperti bercakap-cakap kepada ataupun melakukan perbincangan dengan sang penulis. Nah itu kan jadi kehidupan daya-daya kita bukan hanya satu akal rasional saja, tapi daya akliah, daya khoyaliyah juga. Nah, apalagi dalam konteks adab, percakapan itu harus dihidupkan dalam konteks yang lebih adabi juga. Semua dalam Islam, hal-hal yang berkaitan dengan proses mendapatkan pengetahuan secara sederhana harus kita terhapkan dalam konteks takdib juga. Maka dia juga sebetulnya satu jamuan, undangan, satu makdubah. Satu undangan keilmuan, dan setiap yang diundang itu harus mesyaratkan adab itu teramalkan dalam perbincangan itu, dalam undangan itu. Jadi, dia bukan hanya semata-mata kognitif, devotional reading juga maksudnya lebih juga spiritual juga. Maksudnya, betul-betul kita hadirkan semua daya kita, daya ruhani, khoyali, akli, itu dalam pembacaan. Sejauh ini kan kita baca buku kadang-kadang di waktu kita senggang. Menenggangkan waktu untuk baca. Kadang kita pulang kerja, kita senggangkan waktu buat baca. Atau kita, waktu kosong, kita ambil baca buku, terus kita dengan, begitu saja kita baca. Tapi kalau para olah-olah zaman dulu, mereka betul-betul memang menyediakan waktu untuk baca. Menyediakan waktu untuk baca. Dan juga menyediakan waktu untuk bermuzaqarah. Jadi bukan hanya baca. Devotional reading juga maksudnya, dia mesti ada sohbah juga kepada para, kepada kesama-pesama murid. Ada tradisi muzaqarah. Dan ini betul-betul menyebutkan orang imam Nawawi. Dia disebutkan bahwa Abdul Muzakarah yang paling akhbar itu Muzakarah yang kita lakukan malam hari. Ini jadi justifikasi nih orang yang suka diskusi sampai pagi. Tapi diniatkan untuk lillahi ta'ala untuk kolabul ilm. Terus dia bilang, wakana jama'atul minasalaf bia'alun nadalik. Apa namanya, sebagian besar salaf melakukan itu semua. Dan mereka, apa namanya, yabda'un amil isya. Mereka mulai dari isya. Dan disebutkan juga, apa namanya, فَرُبَ مَلَمْ يَقُمُوا حَتَّ يَسْمَعُوا عَدْنَا الْفَجْرِ Jadi mereka itu betul-betul gak selesai. Muzakarah itu sampai mereka mendengar azan subuh baru mereka selesai. Jadi, Muzakarah itu hal biasa juga di dalam halis. Dan Muzakarah itu juga dipenuhi dengan فَسَنُوا رِبِي Jadi mendo'ah sama-sama. Gitu. Wallah alam. Gitu. Jadi bukan hanya kognitif juga. Tapi juga secara ini juga lah. Secara rukhani, kesolehan juga. Jadi membaca itu sebenarnya bagian dari ibadah lah. Tolakul ilmu. Bukan hanya sekedar ingin tahu. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Satyogi. Ini ada yang masih bertanya. Ini ada empat orang yang menunggu. Silahkan Mas Hisham. Oke, Mas Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pak Yogi. Yang saya ingin tanyakan adalah dari pengkajian yang dilakukan oleh Pak Yogi. Dari kebiasaan ulama kita itu dalam membaca itu apakah ada antara dia membaca diskusi itu apakah ada jembatan berupa pembuatan catatan atau menulis. Atau memang hebatnya ulama kita itu dia setelah membaca itu langsung ada insert langsung dia itu jadi buku yang tebelnya mungkin berjilid-jilid. Terima kasih itu. Makasih Mas Hisham. Jadi kita kita ada semua. Jadi kita kita belajar dengan guru. Kita juga punya tradisi menulis. Menyalin. Bahkan dalam sebuah asar kalau tidak salah dinisibahkan kepada Umar Bil Khattab itu disebutkan Ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi para ulama itu ataupun para murid-murid disyaratkan bahkan diwajibkan mereka untuk membuat tulisan ketika mereka mendengar syarahan gurunya. Dan mereka setelah itu diwajibkan juga untuk mengulang-ulang. Mengulang dalam segi pemahaman atau mengulang untuk penghafalan. Untuk menghafal. Jadi kalau dalam apa namanya keterangannya Ahmad bin Lutfilah Maulawi itu disebutkan bahwa biasanya sampai waktu Isya mereka dari pagi sampai waktu Isya mereka belajar dengan guru. Seperti 15 kali dia mengulang pelajaran beda kepada 12 guru yang berbeda dalam sehari. Kemudian biasanya mereka malam hari itu secara fellow mereka itu bermutakaroh. Tapi nanti ada waktu khusus juga mereka bermutolaah. Jadi memang tradisi budaya kita adatnya pelajar waktu itu murid-murid itu begitu. Jadi mereka pertama ada hidup semua daya apa namanya yang dia miliki perangkat-perangkat ilmuwan yang dia miliki dia mendengar dia ada simaannya juga mendengar langsung oleh guru dia menulis menulis juga catatan ataupun menulis imlaan jadi karya gurunya lagi kemudian di apa namanya di di apa namanya di cek lagi oleh gurunya kemudian sama mereka bermutakaroh kemudian bermutolaah nah kemudian para ulama zaman dulu ketika menulis kitab-kitab besar itu mereka prosesnya tadi apa namanya sudah belajar dengan guru bercatatan banyak dan apa namanya mereka mengandalkan hafalan ataupun mengandalkan catatan seperti misalkan Imam Al-Ghazali datur riwayatnya yang begitu menyesal ketika melakukan satu kemudian karya-karyanya dicuri semua karya-karyanya itu dicuri dan semua karya-karya itu sebetulnya hasil catatan dia dari belajar dan dia lupa untuk betul-betul menghafalnya maka setelah itu dia apa namanya dia apa namanya mengumpulkan lagi menghilang-ulang lagi hafalan beliau karena apa namanya itu fisudur ya bukan fisudur itu mas jadi diskursus itu hanya diskursus munazoroh berdiskursus segala macam itu hanya bisa hidup ketika apa namanya inputnya juga banyak gitu jadi inputnya sesuai bahkan surplus baru kita bisa berdiskursus gitu sih dan jembatannya ya itu apa namanya jembatannya itu adalah ada pelajaran yang sifatnya dilakukan secara independen maksudnya mencatat mengulang-ulang hafalan ada belajar by instruction oleh guru yang kemudian di apa namanya dimanifeskan dalam dalam komunitas para murid dalam diskursus ya terima kasih ini saya sekilas apa ya tertikir juga tadi kan bicara soal hafalan dan ada riwayat dari Imam Al-Ghazali pernah dicuri itu terkenal sekali riwayat itu nah ini kan sebetulnya banyak juga misalnya nas-nas yang mengatakan bahwa ilmu fisudur lah fisudur bahwa ilmu yang sebenarnya itu ya bisa dibilang hafalan yang ada di dalam kolbu kita nah sebenarnya kalau kita kontekskan kepada tadi ya different level of readingnya tadi terus ya beberapa hal yang aku sampaikan sebetulnya hafalan ini sendiri itu dalam konteks berliterasi dan membaca itu dia itu masuk di mana apakah dia setelah membaca dalam arti level-level tadi itu atau dia adalah bagian dari itu kalau bagian dari itu di level mana saya itu penasaran nah itu gimana masih setiap soalan kalau oke makasih kalau dalam konteksnya Adler Adler sebenarnya tidak terlalu menekankan soal hafalan mungkin di buku itu ya karena konteksnya adalah reading ya nah cuman dia juga punya satutan lah kritis kepada orang-orang yang sebetulnya belajarnya hanya hafalan bukan pemahaman cuman cuman kalau kita kita tidak either mau mengapal atau mau apa-apa paham kalau kita kita menempatkannya masing-masing pada tempat yang tepat lah cuman kalau di barat kalau dalam konteks Adler memang dia hanya hanya apa namanya hanya berhenti di level elementary elemen dasar apa namanya di level dasar karena kan setidaknya seorang yang membelajar Aksara itu punya satu cognitive readiness yang dia setidaknya bisa menghafal bentuk-bentuk huruf mengingat bunyinya dan sebagainya tetapi dalam konteks kita pengingatan itu itu jauh melampaui level itu jauh melampaui level dasar karena yang kita hafal itu bukan hanya sekedar matan-matan yang ringkas karena Badi Uzzaman Syed Mursi dia menghafal Jamal Jawami itu karya besar dalam Imam Syafi'i dan itu biasa para ulama dan kalau kita kalau kita menulis buku menelan buku kita kan perlu referensi kita perlu buku yang lain karena kita melihatkan mau ngutip kalau para ulama itu dia ngalir aja karena dia hafal ini jadi perasyarat kalau menghafal yang hidup adalah zakirah kita mengingat maka dia juga jadi perasyarat kepada muzakaroh jadi muzakaroh dari sama-sama maksud dari kata zal kafdan roh jadi jadi syarat kepada muzakaroh zikir itu syarat kepada zakaroh jadi harus dites dulu hafalannya gitu ya jadi tapi itu ya agak ironis ya ironis karena kalau kisah buku ini kan banyak mitos-mitosnya nih kalau di Yunani itu kan banyak mitosnya jadi penemuan buku ini sebetulnya bukan untuk karena bukan untuk mengimprove ingatan kalau ingratkan memori ya zakirah tapi sebetulnya semakin banyak kita baca buku ya baca buku baca caption baca berita di internet itu sebetulnya menumpulkan indera zakirah kita karena kita dengan mudah kemudian kita sengaja untuk tidak menghafal karena kita ngerasa kita bisa rujuk langsung nanti setelah itu kan jadi sebetulnya indera zakirah kita tidak terimprove jadi buku sebetulnya bukan mengimprove hafalan tapi mengimprove recollection jadi jadi beda kan kalau kita kan antara memori sama recollection beda untuk ngebantu kita recall untuk kita ngebantu indera hafizah kita untuk mengingat lagi karena kita gak ingat karena indera zakirah kita tumpul kita cuma bisa mengandalkan hafizah indera hafizah kita dengan cara apa baca buku ya gitu jadi ya para olah majaman dulu entah ya karena dia hafal dia memeroja kalau kita kan kadang-kadang suka baca buku dan kita gak punya ingatan yang sehebat kalau olah majaman dulu jadi kadang-kadang kita berat bawa buku kemana-mana kan karena kita suka baca buku ini cuman kita mengandalkan apa yang apa namanya tertulis kan jadi jadi memang sudah menjadi tradisi juga karena memang kita itu kan paling tidak sekurang-kurangnya Al-Quran itu sudah pasti hafal di umur yang belia belum ketunggu sikra itu sudah pasti jadi untuk menghafal matan-matan yang lain itu lebih mudah kayaknya begitu pengalaman saya dulu pernah dapet dowroh ya di Oman selama sekitar dua bulan itu ketika belajar anak-anak itu kebanyakan dibuat matan-matan begitu kayak Alpiyah Ibn Malik wakilah mereka dibuat matan terus saya tanya juga kenapa kalian membuat buku-buku ini diringkas menjadi matan-matan itu karena pertama itu untuk dihafal dan ketika dia recalling yang Andrum bilang tadi dia mudah untuk untuk mengurai itu lewat matan-matan itu itu fungsinya salah satu fungsinya untuk apa namanya itu kan biasanya kan kalau kita menghafal kan kita ringkas-ringkas kan nomor-nomor kita kelompokkan ada beberapa matan-matan itu berfungsi untuk kita mudah menghafal itu itu sekedar siap tadi baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya mas ramadhan maulana silahkan bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum terima kasih atas kesempatannya Ustaz Samun dan Mas Yogi tadi menarik ya pembahasannya tentang kalau misalnya pendidikan kita beres pasti gerakan literasi itu tidak akan marak ini menarik sih agak jarang statement seperti ini muncul tapi saya akan memulai dengan pertanyaan begini Prof. Atas kan pernah mengutarakan bahwa kerusakan yang sekarang terjadi itu adalah kerusakan ilmu dan pemahaman yang berlebih atau silau kepada barat yang saya lihat adalah begini banyak pola kritik terhadap ulama kita sendiri apaan-apaan Mas Ramadan bisa ulang statement yang awal tadi gak tadi agak putus-putus tadi Prof. Atas kan dengan luar biasa bilang begini tantangan umat hari ini adalah kerusakan ilmu atau kekacauan tentang masalah ilmu jadi saya melihat juga yang terjadi hari-hari ini bahwa memang banyak seorang akademisi atau apapun itu yang melihat atau menilai bahwa keulamaan atau pakar dari beberapa ulama itu ya dikritik secara total tapi ketika melihat beberapa penulis barat itu hanya ya biasa-biasa aja tidak ada daya kritisnya apakah ini kita dari segi literasi apakah kita memang tidak paham atau mispresripsi tentang daya kritis rasionalisme atau karena terlalu mengimplementasikan tentang rasionalisme nah pertanyaan saya adalah bagaimana memposisikan secara benar dan tepat soal tentang pola kritik terhadap beberapa metode yang dipakai untuk menilai teks-teks atau yang dikemukakan oleh beberapa ulama karena kalau yang sekarang kita ketemui misalnya ulama dianggap tidak kompatibel lagi jadi rujukannya para sarjana barat misalnya tentang masalah Quran atau masalah tentang hadis misalnya itu bagaimana kira-kira Mas Yogi kayaknya itu sih oke ya kita memang kena apa namanya inferior ya masalah inferioritas itu ya yes itu dan karena pertama sih karena kita juga tidak begitu bisa menghormati jasa para ulama karena kita tidak baca juga karena kita kehilangan kita berjarak cukup jauh dengan turos kita dan kita banyak mengkonsumsi justru yang kare-kare kontemporer gitu ya tapi kalau kita lihat inferiority kompleks ini memang satu jenis gloss of adab juga sih sebetulnya kalau kita apa namanya sebetulnya kritis tidak kritis dalam konteks pembacaan itu itu hal lain sebetulnya maksudnya hal yang terakhir dan itu kadang-kadang juga gak perlu banget kritis gak kritis itu gini deh kalau kita nyebut perkataan kritis itu kan selalu identik dengan kita tidak setuju atau terlalu against against the author tapi kita jarang pakai kritis untuk betul-betul maksudnya cara kita memahami satu teks itu secara radical maksudnya critical thinking lah nah critical thinking itu bukan kita criticizing sekarang kita kan mengambil istilah kritik itu kepada criticizing bukan critical thinking kita berpikir menelah secara serius nah soalan kita itu kita seringkali bikin quick judgment yang jadi masalah quick judgment itu seringkali di address kepada ulama kita lebih dulu dibanding sarjana barat padahal kita belum juga faham para faham karya ulama dan juga faham karya peradaban baratnya juga nah jadi ini satu ignoran muses yang lain nih istilahnya itu apa namanya agree atau disagree itu setelah kita memastikan diri kita faham sebelum kita bikin quick judgment kita tidak setuju ataupun setuju lah bahkan setuju juga kalau kita gak faham itu juga gak sah gak ada isinya apa-apa tidak setuju tapi kalau kita gak faham itu juga satu kejahilan juga nah sedangkan untuk faham untuk mengecek pemahaman kita itu ada banyak tuh apa namanya teknik-tekniknya paling tidak secara teknis jadi kadang-kadang kita perlu juga apa namanya mengkritis kepada pemahaman sendiri maksudnya pemahaman kita itu betul gak sih seperti yang dimaksud oleh sang penulis dan apa namanya ini mungkin jadi catatan kita dan juga mungkin jadi nasihat bahkan Adler sendiri yang bukan orang Islam yang menasihati bahwa be virtuous do beradab dulu beretika dulu sebelum kita membuat kesimpulan agree atau disagree atau criticizing jadi komah satu tapi sebelum kita buat quick judgment disitu ada virtue ada apa namanya etika disitu yang harus dipenuhi nah jadi persoalannya banyak kita punya masalah inferiority kompleks tapi apa namanya padahal secara secara kematangan belajar juga kita gak apa namanya gak matang-matang betul gitu ya jadi banyak sebenarnya kita sudah tidak beradil kepada bahasan yang memang berat dan juga beradil kepada para ulama dan karyanya nah kita 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 belajar lebih apa namanya serius lebih tekun dalam hal ta'alum ini art of learning untuk apa namanya mempersiapkan diri secara apa namanya akhliah dan juga ruhani untuk untuk mengkonsumsi karya para ulama jadi tidak tidak sembrono lah kita berhadapan dengan mereka dan Prof.1 seringkali menasehati dengan istilah hormat kritis dengan siapapun apalagi dengan ulama kritis hormat kritis maksudnya kita hormati dia kita kita penuhi kewajiban kita sebagai pelajar maksudnya kita fahami karyanya tapi dalam masa yang sama kita juga boleh kritis kritis dalam konteks hormat tadi juga siapapun harus dihormati dulu tapi di masa yang sama bukan hormat buta sampai kita jadi jadi captive mind terjajah diperhambat tapi kita juga harus kritis maksudnya itu yang adil saya pikir hormat buta juga salah kritis buta juga salah kalau di dalam kalam itu atawa sub-bain ya iya intinya jadi selanjutnya ini mas Ahmad Zainuddin silahkan baik terima kasih banyak atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Ustaz Yogi saya Mas Zainuddin dari Kalimantan Selatan izin bertanya Ustaz tadi Ustaz ada mengatakan biasanya kata propan-propalatas itu ketika lagi menalah karya gitu kayak bercak-cak itu bisa dicontohin kira-kira gimana ya bercakap-cakapnya itu apakah kayak seperti semacam mengkritisi atau seperti ketika kita bercakap sama orang bertanya kayak kenapa ini bisa terjadi gitu atau yang seperti apa gitu itu yang pertama kemudian yang kedua tadi Ustaz juga ada mengatakan katanya kalau kita pengen mengecek pemahaman kita itu ada beberapa cara apakah boleh dijelaskan lebih lanjut Ustaz itu cara-caranya seperti apa itu yang kedua kemudian yang ketiga sebenarnya kalau dalam tradisi keilmuan Islam itu kapan kita itu diperbolehkan untuk menyampaikan sebuah ilmu karena kita tahu seperti yang Ustaz sampaikan juga tadi zaman sekarang informasi ada dimana-mana bahkan kita bisa mengakses macam-macam informasilah jadi kayak seolah-olah kita udah tahu banyak dan kita ngerasa kayak saya sih saya ngerasa kayak sebenarnya saya udah paham ini jadi boleh menyampaikan tapi kalau misalkan dalam tradisi keilmuan Islam itu sebenarnya seperti apa adabnya kapan kita boleh untuk menyampaikan sebuah ilmu kemudian yang terakhir kalau misalkan di pendidikan Islam satu lagi apa udah cukup 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 yang keempat itu di stop oleh dunia maiz terima kasih banyak Muhammad Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam makasih pertanyaannya agak tersendat dikit ini internet saya atau gimana ya kayaknya internet saya cek cek lancar gak lancar 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 ya yang pertama yang pertama ya yang pertama bagaimana ini saya sejujurnya saya gak tanya langsung kepada propon apa maksudnya apa namanya having a composition with the author dalam dalam membaca buku cuman cuman kalau dalam apa namanya apa namanya ini pemahaman dari pengalaman pribadi ya setelah membaca buku tentang bagaimana cara membaca baik di Adler ataupun apa namanya ada penutupan pertama ketika kita membaca yang paling penting kita jadi apa namanya ada semacam Adler itu ada bicara tentang demanding reader maksudnya membaca jadi satu habit membaca jadi satu habit itu bukan kita bikin pola-pola pembacaan setiap hari berapa sebulan setahun berapa tapi habit yang dimaksud adalah intellectual habit jadi kalau kita kan ada namanya al-akl bilmalakah ada intellectus inhabitus maksudnya itu satu daya akliah yang memang sudah cukup teraktual misasi dalam artian dalam konteks pembacaan percakapan yang dimaksud sebetulnya dialektik yang terjadi dalam pikiran kita karena kalau kita baca buku secara konsentrasi dan melibatkan daya akliah kita secara sungguh-sungguh kan berfikir itu juga sebetulnya maksudnya menciptakan percakapan dalam pikiran kayak misalkan oke saya bertanya apa maksud saya baca satu teks apa maksud penulis kira-kira dalam konteks apa dia bicara tentang ini dia gunakan pemahaman ini itu kan sebetulnya kita melakukan soal jawab dalam pikiran kita melakukan soal jawab dalam pikiran itu percakapan dalam pikiran yang sebetulnya maksudnya dialektik sifatnya dialektik dia reflection gitu kan apa namanya maksudnya satu-satu sebuah reflection dan membaca buku itu dia bukan seperti kita belajar langsung dengan guru kalau kita tidak paham kita bisa tanya guru langsung bagian-bagian kita tidak paham tapi kalau misalkan kita baca buku kita tidak paham kita juga yang harus cari jawaban sendiri ya dari bukunya dengan memaksimalkan kemampuan intelek kita gitu nah maka sebetulnya maksud dari membuat percakapan dengan sang penulis ya adalah betul-betul berkonsentrasi dalam pikiran ketika membaca dengan cara berdialektika ya dengan cara berdialektika itu yang kira-kira saya dapatkan dari Adler tapi itu kan secara ini ya secara teknis aja tapi kalau sekali lagi salah percakapan namanya orang bercakap-cakap dengan saya bercakap dengan guru saya dengan ustad ataupun kepada apa namanya yang lebih terhormat dan juga lebih tua tentu kita harus membawa kesiapan intelektual kita pikiran kita ketika kita berdiskusi dengan mereka tetapi hal yang yang lebih penting lagi adalah soal etika kita menghadapi mereka ya misalkan apa namanya kita bertutur kata yang bagus kita mengucapkan salam kita mendoakan kita kemudian apa namanya dan serangkaian apa namanya etika yang lain lah etiket-etiket yang lain lah nah jadi percakapan itu bukan hanya sekedar bicara timbal baik tapi semua hal yang berkaitan dengan percakapan itu juga harus dipenuhi ya soal etikanya soal kesiapannya soal waktunya penghormatan kepada sang penulis gitu sih bercakap-cakap ataupun having conversation lah yang dimaksud nah kemudian yang kedua apa namanya pemahaman gimana cara ngeceknya ya ada banyak sih teknisnya ya ada banyak teknisnya tetapi yang mungkin yang paling simple ini juga kenapa dalam apa namanya kita mengecek dengan sesama kawan kita yang mungkin pembacaannya lebih bagus atau membaca buku yang sama gitu ya maka dalam konteks apa namanya pendidikan Islam sekali lagi pembelajaran aktifitas pembelajaran itu tidak sifatnya terisolasi tapi juga sebetulnya berlaku dalam konteks persahabatan ada suhbah di situ ada khidmat dengan guru ada suhbah dengan kawan-kawan yang lain suhbah inilah yang sebetulnya bisa kita manfaatkan kita ketika mencoba menyampaikan kepada mereka apa yang kita baca pemahaman kita bagaimana dan bisa jadi mereka pertanyaan yang datang kepada kita dari mereka itu bisa jadi memperkaya pemahaman kita mempertajam pemahaman kita ataupun bisa jadi mengoreksi pemahaman kita jadi suhbah selain apa namanya berfungsi secara intelektual seperti itu yang kedua juga fungsinya kita terlepas dari sifat kibur karena kita tidak merasa diri kita betul-betul paham dan yang paling paham karena kita terlibat dalam diskusi kita juga tanya dan juga kita menjawab itu sebetulnya menciptakan sikap rendah hati juga dan kita kenapa juga penting untuk saling bersuhbah berdiskusi dengan sesama kawan-kawan sama kawan-kawan pelajar karena kalau kita kan yakin bahwa ilmu itu rezeki dari Allah nah bisa jadi orang lain itu rezekinya lebih banyak dikasihnya sama Allah dan bisa jadi rezeki kita itu didapetkan melalui perantara sifulan kawan kita jadi kita jadinya dapatnya bisa jadi lebih banyak kita baca dan dia kita dan kita baca buku A mereka juga baca buku A kok saya paham yang ini dan dia paham yang ini dan itu nah berarti kan Allah kasih rezeki dia lebih nah bisa jadi kita dapat rezeki lebihnya melalui perantara dia maka belajar itu bukan hanya membaca tapi juga bersuhbah bersuhbah dalam arti kata kita punya peer discussion berdiskusi bermunazoroh bermuzakaroh tentang apa yang kita baca atau pelajari itu salah satu ngecek pemahaman dengan orang yang hidup bukan hanya dengan pikiran sendiri atau bacaan yang lain dengan orang yang hidup kemudian yang ketiga kapan ini pertanyaan kapan itu agak susah karena pemahaman itu akliya dan akliya akliya itu nirwaktu jadi jadi pertanyaan kapan agak susah itu juga kapannya bukan waktu tapi kapannya kalau kita siap nah siap itu pertanyaannya bagaimana siapnya jadi kita alihkan pertanyaan kapannya jadi bagaimana kesiapan itu nah itu bahasan yang lain dan itu hanya bisa dicapai secara ethically kita bisa tahu kalau sebetulnya kita paham atau belum kalau kita betul-betul apa namanya menekankan aspek adab ya maksudnya kita layak atau siap atau tidak kita sebenarnya kita paham ya yang jadi masalah kan kita tidak tahu kalau kita tidak tahu kita tidak tahu kalau kita tidak siap akhirnya disiap-siapin dan itu jadi masalah nah maksudnya apalagi kalau kita punya guru semua aktivitas kita mau ngajar mau mengisi atau apapun ya memang idealnya kita juga minta izin guru minta doa lah setidaknya jadi harusnya mungkin kalau secara kognitif kita tidak paham atau terbata-bata mungkin berkat doa guru jadi lancar jadi lebih jelas ya gitu secara teknis itu akan jadi bahasan yang lain itu Allah alami saw baik terima kasih ini selanjutnya ini kayaknya pertanyaan terakhir karena sudah jam 11 lebih sebelah tidak apa-apa ini pembahasan kita serius serius sekali ada pertemuan kali ini silahkan Mbak siapa ini Ahliana Afifatisan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Kenal Mas Yogi terima kasih sekali untuk pemaparannya sejak pagi sangat membuka wawasan dan sebenarnya kan saya ini orang tua dan juga pegiat literasi anak ya Mas ya jadi saya mau bertanya dalam konteks anak-anak sebenarnya sastra anak dalam Islam itu seperti apa sih Mas perkembangannya karena kalau kami melihat ke saat ini ya bahwa mungkin kalau di zaman Abasiyah dulu itu sastra anak yang berkembang mungkin lebih beda pastinya kan dengan yang sekarang nah makanya aku tuh pengen tahu gitu sebenarnya seperti apa perkembangannya dan satu lagi karena dalam literasi anak sangat ini ya sangat berkaitan erat dengan buku anak jadi saya juga penasaran dan ingin belajar lebih jauh gitu bagaimana sebenarnya buku anak yang karena gini ya karena anak-anak sekarang kan mungkin kalau anak-anak pada masa itu mereka mungkin sudah siap belajar karena environment sekitarnya mendukung gitu ya tapi untuk anak-anak dengan tantangan zaman saat ini tentu butuh effort lebih gitu untuk kami orang tua dan pegiat literasi membuat mereka mencintai gitu ya kegiatan membaca atau terlibat aktif gitu dan saya juga meyakini bahwa buku-buku anak itu selain harus menyampaikan konten yang baik gitu delivery-nya juga penting gitu karena apa ya kita ingin membuat anak itu jadi senang gitu menyenangi dan menikmati proses belajar harapannya agar mereka nanti ke depannya bisa jadi pembelajar sampai akhir hayat gitu jadi itu sebenarnya yang pengen saya tahu dalam untuk literasi anak sebenarnya rambu-rambu atau pagar adab menuntut ilmu atau pagar islam untuk literasi anak itu seperti apa gitu terima kasih mas Yogi assalamualaikum wabarakatuh masuk ke bahasan yang makin luas tapi menarik disini sebetulnya dari rekan saya ya mas JS Gunawan ya dari Grow the Seed dan beliau sebetulnya lebih kompeten untuk bicara cuman mungkin sedikit lah tentang apa yang saya pahami tentang buku anak yang perlu digarisbawahi bahwa buku anak itu apalagi untuk anak-anak usia setahun nobel tahun dan seterusnya buku anak itu yang harus dikatakan buku anak bukan buku untuk anak atau buku yang untuk dibaca oleh anak karena anak belum bisa baca buku anak pada dasarnya adalah buku untuk orang tua ya kan atau orang tua juga yang harus membaca menarasikan menceritakan kepada si anak jadi buku anak sebetulnya adalah buku untuk orang tua juga untuk mengajarkan anak apa namanya pelajaran-pelajaran tertentu lah jadi buku anak sebetulnya buku orang tua untuk anak yang kedua buku anak-anak harus juga sebetulnya disesuaikan dengan fase perkembangan pendidikan si anak yang sifatnya sebetulnya lebih dominan tarbiyah karena tarbiyah itu kan sifatnya lebih ke kayak physical training ataupun education anak-anak itu di usia itu tidak perlu dicekoki ataupun disuapi dengan konten-konten keilmuan yang berat-berat karena sebetulnya mereka dalam fase kita harus mengecek apa namanya bahwa mereka tumbuh secara fisik mereka itu dengan sehat jadi ya sensoriknya harus betul motoriknya harus betul sedikit tentang kognitifnya juga harus normal pada usianya maka ini sebetulnya aspek tarbiyah nah yang ketiga setiap buku anak itu harus punya konten untuk mengakomodir perkembangan motorik dan sensorik juga untuk mengakomodir perkembangan didaktif jadi ada konten didaktif jadi tentang ada tentang etik yang disesuaikan dengan usia mereka itu juga harus disampaikan cuma konten didaktif ini tidak seharusnya diajarkan secara normatif gitu saja secara ya secara oke secara apa ya jadi ada ada buku anak tapi konten moral etiknya terlalu overdosis untuk usianya ya karena untuk usianya dosisnya itu terlalu tinggi bahkan ada buku yang memang di isinya tentang 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 Allah subhanahu wa ta'ala yang itu sebenarnya simplifikasi dari kitab-kitab akidah lah dan itu masih agak sulit itu sangat sulit konten didaktif dari semua ini itu dijelaskan secara imajinatif karena beda dengan buku-buku explanatory yang kita baca di usia kita diterangkan secara imajinatif kenapa konten imajinatif ini penting karena imajinatif kata perkolatas dalam psikologi imajinasi ini beda dengan daya akliah ataupun daya apa namanya hayawaniah yang lain yang sensus yang lain dia sudah berkembang sebetulnya sejak manusia itu punya daya hidup jadi daya imajinasi ini sebetulnya yang seperti dia mengaktifasi daya di bawahnya sensus-sensus yang lain juga mengaktifasi nanti yang dia menjebatani yang rasional yang akliah karena anak-anak itu kan walaupun dia sudah mengenal benda dia bisa membedakan antara mana botol susu mana yang bukan botol susu mana yang dia inginkan botol susu walaupun dia belum bisa menamakan dan mengartikulasikan namanya tapi gambaran akliah tentang botol susu itu sudah ada dalam pikiran nah gambaran akliah itu dia melibatkan hindrahafizo dia masuk dalam internal senses tapi sebetulnya gambaran itu dibantu sama imajinasi dibantu sama imajinasi dalam setiap level pemikiran selalu melibatkan imajinasi maka dalam perkembangan sastra kita contoh sastra-sastra di Melayu sebelum kita masuk ke abasi tradisi yang lain tradisi Melayu kita punya banyak hikayat dan pribahasa yang sebetulnya dia membungkus elemen didaktif dalam kemasan yang lebih imajinatif contoh kita mau pribahasa kita kan banyak ya kita mau bilang kamu jangan terlalu berambisi ya kita punya dongeng tentang majeneh apa namanya tentang apa namanya angan-angan majeneh angan-angan majeneh kalau kawan-kawan pernah lihat atau baca sastra lama dia kan yang sebetulnya oke dia manjat pohon karena dia pengen minum dia panjat pohon kelapa oke di berapa meter dia berpikir ya kalau saya minum air kelapa itu akan hilang dahaga saya semuanya naik berapa meter lagi dia mikir kalau saya ambil satu, dua, tiga buah saya bunyi ke pasar saya bisa dapat banyak uang naik lagi sampai di puncak dia angan-angan makin jauh akhirnya dia tiba-tiba merasa dia kaya dia jatuh saya kaya gitu kan akhirnya kelapaannya gak dapat nah jadi itu intinya kan bawa cerita ke anak kan kalau kita terlalu lugas itu kan bermasalah ya maksudnya jangan dan lakukan gitu kan itu kan ya sebetulnya boleh tapi jangan juga overtosis tapi orang tua zaman dulu untuk mau bilang jangan dan juga lakukan ini itu dengan elemen imajinatif apalagi bicara tentang hal-hal yang lebih tinggi nah imajinasi ini sangat berkait sama tamsil permisalan maka anak-anak zaman sekarang juga harus dibahas dimulai diajarkan tentang bahasa-bahasa yang sifatnya metabolikal dan bahasa kita kaya dengan bahasa kiasi kalau anak-anak sudah diajarkan sejak awal tentang bahasa tamsil nanti kalau dia akan mudah untuk mempelajari Al-Quran karena Al-Quran banyak sekali tamsil orang zaman sekarang misalkan dalam pendidikan seksual kita tidak boleh menyebut organ itu dengan bahasa kiasan kita pakai saja bahasa yang memang lugas jangan seperti binatang apa segala macam itu kan kiasan padahal kita berbahasa itu punya tingkatan ada bahasa pasal ada bahasa yang kita lakukan dituturkan kepada orang tertentu yang lebih terhormat jadi kita kita bukan bangsa yang punya bahasa satu level kesopanan saja jadi sebetulnya ada banyak jadi intinya didaktif itu harus dikemas dinarasikan secara imajinatif karena dia bukan hanya anak-anak bukan hanya ditubuhkan dari segi etika dan moral tapi juga daya imajinasinya harus dihidupkan daya imajinasinya harus dihidupkan kita kita sekarang dibanjiri dengan sasra-sasra barat sasra-sasra anak apalagi dongeng-dongeng tentang superhero karena anak-anak itu kan paham bahwa mereka gak bisa terbang tapi mereka pengen terbang dicitakanlah sayap dan mereka senang dan sifat dan karya-karya heroisme itu banyak di dalam judia Islam heroisme yang sebetulnya lebih banyak sifat-sifat heroisme itu tentang kesabaran tenggang rasa tentang isar tentang perjuangan para sahabat para tabi'in dengan orang-orang sekolah jaman dulu itu bisa sekali diajarkan jadi sosok pahlawan yang lebih herois apa namanya heroik ya dibandingkan imaginer yang lain masalahnya kita sudah terlanjur beristigma negatif kepada perkataan khayalan dalam bahasa kita mayal padahal kata khayalan itu gak semestinya berarti negatif gitu walau alam terima kasih setiak Yogi atas waktunya dan jawabannya ini kalau kita rangkum saya jadi ingat nasihat Ustaz Hamid ketika kita belajar sama tradisi belajar Islam itu atau art of learning di dalam Islam itu dia bertubuh kepada tiga tumpuan utama pertama dia membaca berdiskusi sama kitabah udah itu udah kayak yang tidak bisa kita tawar-menawar kalau kita ingin memang betul-betul membangun tradisi belajar kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tadi dari tiga hal itu butuh virtue juga atau adab akhirnya akan mendasari membaca kita secara benar bagaimana menadoroh dan bahas kita secara benar bagaimana lalu menuris kita secara benar itu bagaimana dan itu kita bisa lihatlah bagaimana ulama kita membangun itu semua terima kasih setiogi atas penjelasannya dan insightnya pada pagi jelang siang ini sekali lagi terima kasih juga pada teman-teman terima kasih udah teman-teman sekalian yang menguangkan waktu untuk duduk bersama semoga pembahasan kita pagi hari ini menjelang siang ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua memicu kita juga untuk terus belajar terus membaca terus bermunalloroh berdiskusi dan terus menulis begitu di lain sisi juga semoga ilmu yang disampaikan Satyogi tadi menjadi jariah menjadi ilmu mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan sampai ketemu di Sistatur di Forum di pekan berikutnya insya Allah juga akan menarik karena komaterinya insya Allah Ustaz Mirwan Safrin nanti akan akan kita publikasi ininya segera begitu terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih jazakumullah ini mari kita tutup semua diskusi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika